Intro Aniusup tertantang akting di Business Proposal, ungkap pesona tak terduga karakternya. Aniusup tengah bersiap-siap menyambut penayangan perdana drama terbarunya Business Proposal. Dalam drama besutan SBS ini, sang aktor akan beriakting dengan Kim Seo Jong sebagai pasangan. Business Proposal bercerita tentang kisah cinta antara CEO sempurna Kang Temu yang diperankan oleh Aniusup dan peneliti makanan Sin Hari yang diperankan oleh Kim Seo Jong. Membantu temannya Jin Young Seo yang diperankan oleh Solina, Sin Hari harus bertugas mengacaukan kencan buta dengan Kang Temu. Namun rupanya CEO perusahaan tempatnya bekerja itu malah mengajak Sin Hari menikah. Terkait alasannya mau muncul di Business Proposal, Aniusup mengaku ingin menantang dirinya sendiri dengan jenre komedi romantis dan tipe karakter seperti Kang Temu. Sang aktor ingin menunjukkan sisi yang menyenangkan dari dirinya kepada penggemar. Meski begitu, ia merasa harus bekerja ekstra saat menghidupkan karakter yang sudah dikenali di webton maupun novelnya. Aku berpikir bagaimana caranya membawa Kang Temu dan mengekspresikannya dari sosok dua dimensi menjadi kenyataan. Kang Temu digambarkan sebagai sosok yang membuat iri semua orang, terlihat sempurna, tampan, pandai di berbagai bidang, harus memakai setelan jas yang benar-benar disesuaikan. Memikirkan gaya rambut, gestur, dan intonasi suaranya, ini pertama kalinya aku terlihat seperti Kang Temu daripada Aniusup. Ungkapnya. Aniusup lalu menjelaskan sosok Kang Temu tidak memahami kesalahan saking sempurnanya sehingga dianggap kaku dan sensitif. Sang aktor mengisyaratkan bahwa pemirsa akan tahu sebab dari sikap Kang Temu seiring cerita di dalam drama bergulir. Selain itu, kepribadiannya akan berubah karena pertemuannya dengan Sin Hari. Saat bertemu Sin Hari, penampilan dan perasaan Kang Temu berubah secara bertahap akan menjadi poin penting untuk disaksikan. Ujar Aniusup Mengungkapkan pesona tak terduga Kang Temu, Aniusup menambahkan. Dia sempurna dan bekerja tanpa cacat. Tapi ada juga sikap seperti anak kecil yang marah pada hal-hal sepele dan senang mengomel. Itu keren dan imut. Mengenai tantangan terbesarnya di Business Proposal, Aniusup membocorkan akan banyak adegan lucu dan segar untuk ditonton. Karena Business Proposal dan Kang Temu adalah tantangan baru bagiku, aku penasaran melihat sisi lain yang akan keluar dari diriku. Bungkasnya Sementara itu, Business Proposal bakal disiarkan perdana 28 Februari mendatang. Drama ini akan menempati slot tayang setiap hari Senin dan Selasa, pukul 22 waktu setempat.